Selamat pagi Bapak Ibu Surah sekalian, ya hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam bagian kitab pengkotbah dan seperti mungkin tema yang diberikan yaitu segala sesuatu adalah sia-sia namun tentu saja kita ketika membaca atau merenungkan kitab pengkotbah kita juga perlu membacanya dari sudut pandang perjanjian baru. Kenapa? Karena kitab pengkotbah ketika dibaca hanya dari sudut pandang perjanjian lama, ini menjadi satu kitab yang sangat gelap, satu kitab yang membuat semua orang, manusia yang ada di bawah kolong langit ini harus mengakui satu hal yaitu realita yang tragis di bawah kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi the tragic reality of the fall itu salah satu tema utama di dalam kitab pengkotbah dan pada waktu nanti kita merenungkan kitab pengkotbah Salomo di dalam segala bijaksana, di dalam segala kekayaan, kekuatan kuasanya dia mengusung tema realita yang tragis ini dan bagaimana orang harus hidup di bawah realita tragis dari kejatuhan. Dia akan bicara bahwa orang hidup harus takut dan gentar akan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Surah sekalian ketika kita nanti merenungkan bagian-bagian ini, tema-tema ini kita perlu melihat dari sudut pandang perjanjian baru. Kenapa? Karena nanti setiap pergumulan, setiap keluhan yang ada di dalam kitab ini sebetulnya sesungguh-sungguhnya sudah dijawab di dalam perjanjian baru. Nah kenapa kadang kita perlu merenungkan dua bagian ini, maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena kita perlu mengetahui anugerah yang begitu besar yang Kristus sudah kerjakan di dalam konteks kehidupan kita. Karena Kristus datang bukan hanya menebus dan menyelamatkan kita waktu kita mati masuk sorga, bukan hanya itu, tapi jauh lebih indah yaitu adalah kesiasiaan yang digaungkan oleh Salomo di dalam kitab pengkotbah ini dijawab sehingga kita bisa memaknai hidup di dalam kesementaraan ini, di dalam anugerah Tuhan. Ini tema yang besar. Dan pada waktu kita merenungkan bagian ini, biarlah kita juga sama-sama kontemplasi, merenungkan bagaimana sebenarnya kita sudah hidup. Apakah kita memang hidup di dalam kacamata sudut pandang perjanjian baru atau kitalah orang-orang yang dikategorikan tragis oleh Salomo. Nah ini menjadi satu perenungan kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, ajar kami, jadikan hati kami itu hati yang rendah hati. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengerti isi hati Tuhan menjadi orang yang bukan hanya mengerti firman tapi yang melakukan firman, menghidupi firman di dalam segala sukacita, di dalam setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapak di dalam sorga berkati waktu kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sorga sekalian mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat dari pengkotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian kita akan melihat di dalam pasal ke-12, ayat yang ke-8. Saya membacakan dari bagian pasal 1, ayat 1 dan 2, lalu pasal 12, ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Ini sebagai satu buah judul atau title. Jadi dia dimulai dari sebetulnya isi kontennya adalah ayat 2. Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah, kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kata sia-sia di dalam bahasa asli itu menggunakan kata habel. Habel, habalim, itu kesiasiaan di atas kesiasiaan. Sama kayak kita ngomong kayak kings of kings, berarti raja di atas segala raja. Berarti ini adalah sebuah kitab yang dari awal sudah bicara apa? Kesiasiaan di atas kesiasiaan. Berarti kesiasiaan sempurna, kesiasiaan yang paling ultimat, paling besar. Dan dia, kitab ini dibuka dengan bagian ini. Nah kita mau tahu, kitab ini ditutup dengan bagaimana ya saudara ya. Kalau di dalam bagian ini ada lima kata sia-sia sebetulnya atau kata habel. Kita lihat di dalam pasal 12, ayat 8. Ini adalah akhir dari konten yang ditulis oleh Salomo. Nanti ayat 9 ini adalah bagian summary. Jadi itu bukan di dalam kontennya ya. Maka dibilang di ayat 9, selain pengkorba berhikmat. Berarti waktu dia bilang, selain pengkorba berhikmat, berarti yang tulis ini adalah orang lain. Bukan pengkorba, bukan Salomo. Jadi dia menggunakan kata ganti orang ketiga untuk refer ke Salomo. Maka kita tahu bahwa tulisan Salomo itu berhenti di ayat 8. Dan apa ayat 8 bicara? Saya bacakan juga ya, pasal 12, ayat 8. Kesiasiaan atas kesiasiaan, kata pengkorba. Segala sesuatu adalah sia-sia. Berarti, Bapak Ibu soro sekalian ya. Secara sederhana saja, kita waktu membaca seluruh kitab pengkorba. Kita tahu ini dibuka dengan kata sia-sia, ditutup dengan kata sia-sia. Kalau sudah, misalnya kita kalau baca sebuah buku soro ya. Di sini kita biasanya baca ya, sebuah sinopsis. Atau kalau kita lihat di dalam daftar isi. Kadang-kadang di dalam sebuah buku, kita bisa memahamikan isinya apa melalui sinopsis di belakang. Tapi soro kalau kita membaca kitab pengkorba, Dari depan dan di dalam bagian paling belakang, sudah dinyatakan isinya mengenai kesiasiaan. Pertanyaannya, siapa yang mau baca buku seperti ini soro? Biasanya yang lebih populer kan, bagaimana kiat untuk hidup sukses? Amin, jangan jawab soro ya. Biasanya kita memang secara kedagingan kita mau ngomong, yes hidup sukses. Kalau kiat-kiat hidup sukses. Mungkin cuma judul saja, kita tidak usah baca daftar isi, sudah beli bukunya. Tapi bagaimana kalau buku itu bicara mengenai kesiasiaan di atas sia-sia. Kita kan yang mau beli kan jadi pikir. Kalau memang sia-sia, segala sesuatu sia-sia, ngapain lagi saya baca kitab pengkorba? Bukankah kesimpulannya hasilnya sama? Sia-sia, ya kan gitu kan ya soro ya. Nah jadi ini adalah sebuah tema yang besar dibuka dan ditutup dengan kata sia-sia. Ini dulu yang kita mau coba memahami. Lalu, sekarang pertanyaannya, sebetulnya sia-sia itu apa? Kata habel, apa sih makna dari kata habel? Habel itu digambarkan seperti nafas, habel. Jadi nafas itu bahkan tidak kelihatan soro. Sebentar ada dan tiada, antara ada dan tiada. Habel itu berarti kesementaraan. Habel itu artinya juga kesiasiaan. Jadi Bapak Ibu soro sekalian, waktu kita melihat kata habel itu sebetulnya bukan hanya sia-sia. Sekali lagi ya, kata sia-sia saja rasanya sudah cukup gelap, ya kan ya gitu soro ya. Tapi ini bukan hanya sia-sia. Ini berarti aja adalah juga sementara. Ini juga seperti uap yang tidak ada artinya. Habel juga artinya tidak signifikan. Bapak Ibu soro sekalian, kita ini hidup di dalam zaman yang menggaungkan mengenai superiority. Kita ingin menikmati yang namanya nama tenar. Kita ingin menikmati yang namanya orang spesial. Kita ingin jadi orang spesial. Kita bisa lihat ini, kita bisa saksikan, ya pada waktu kita teracun, diracuni dengan segala macam tontonan superhero dan lain sebagainya. Lihat saja secara psikologi soro ya. Mungkin enggak di dalam konteks orang dewasa, tapi kadang orang dewasa juga tidak luput. Habis nonton film Batman Black Knight misalnya ya, keluar rasa agak jadi superhero sedikit ya gitu ya. Minimal laki-laki jalan agak lebih tegap sedikit. Nah ini kita bisa lihat ini ada psikologi yang merasuk kepada orang yang menyaksikan ini. Dan lebih jauh lagi kalau kita lihat bombardir sosial media hari ini, narasi sosial media itu apa sih? Narasi sosial media adalah membuat kita ini berpikir bagaimana caranya untuk jadi orang yang spesial, signifikan. Orang yang penuh kuasa, orang yang mungkin dihargai dan lain sebagainya. Tapi kitab pengkorba saya pikir ini menjadi antidote yang sangat penting. Penawar yang sangat penting untuk engkau, maksudnya kita sebagai manusia menyadari jangan hanya dibius oleh kesiasiaan. Itu kalimat pengkorba soro. Jadi ini bukan hanya sementara, bukan hanya sia-sia. Tapi ini bicara kevanaan soro. Nah ini adalah bagaimana kita memahami awal dan akhir kitab pengkorba. Kalau sudah dibuka dan ditutup dengan bagian ini maka kita tahu soro. Isinya begitu gelap. Maka saya bilang dari awal soro, kita perlu memahami ini dari sudut pandang perjanjian baru nanti. Sekarang kita akan melihat bagian berikutnya soro. Saya akan ajak lihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga. Pasal pertama ayat yang ketiga ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi pembuka dari seluruh kitab pengkorba. Inti dari pertanyaan Salomo adalah, kita harus tahu ya Salomo siapa nanti kita juga renungkan bagian ini. Tapi inti daripada pertanyaannya dia bilang, apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Apa gunanya? Nanti soro kita akan lihat bagaimana dia jawab bagian ini. Di dalam pasal 2 ayat 11, kita mau tahu dulu jawabannya Salomo ya. Kira-kira dia yang mengajukan pertanyaan, dia lakukan riset soro. Ini seorang scholar, kalau kita mau ngomong sudut padang Salomo ya. Dia seorang scholar, tapi nanti dia jawab begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini kalimatnya soro. Jadi dibuka dengan pertanyaan dan dia jawab sendiri nanti. Tapi sekarang kita ingin lihat bagaimana cara Salomo untuk menggambarkan realita yang sia-sia ini. Kita lihat sedikit sore di dalam ayat yang keempat. Nah ini menarik ya. Karena kita mulai akan menyadari kenapa Salomo memulai dengan memberikan pemaparan tentang ayat 4. Atas pertanyaannya. Kan pertanyaan sederhana. Pertanyaannya adalah apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari. Di dalam ayat 4 dia langsung memberikan satu komparasi soro. Perbandingan. Dibilang gini ya, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Kenapa dia jawab begini? Dia tanya apa hasil gunanya manusia berusaha. Tapi kenapa dia jawab dengan komparasi bahwa keturunan yang satu pergi dan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Kenapa? Karena dia lagi mau menunjukkan betapa engkau manusia, ini dia ngomong secara general, betapa manusia itu sangat tidak signifikan. Kenapa? Karena manusia datang silih berganti, tetapi bumi itu tetap ada, digambarkan seperti everlasting. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang-orang yang sangat cendikiawan, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang sangat powerful, tema mengenai kesementaraan hidup itu adalah tema yang sangat menyakitkan. Dia sudah berusaha sedemikian rupa di dalam hidupnya yang singkat, tapi nanti pengkorban juga bilang, karena itu juga ada di dalam pasal dua, aku sudah mengerjakan segala sesuatu, lalu untuk apa semuanya ini? Aku akan memberikan kepada orang yang tidak bekerja, lalu siapa yang tahu bahwa dia bisa melanjutkan legasinya kita? Nah ini satu bagian ya Saudara, kita mau mencoba juga mengkritisi ilusi atau tipuan. Kita tahu ya, istilah gini ya, ini mungkin dari kita SD, kalau gajah mati tinggalkan gading, macan tinggalkan apalah, lorengnya lah ya gitu ya Saudara, manusia mati tinggalkan apa? Saudara, nama, itu kata siapa Saudara? Ya kata pujangga, karena apa Saudara? Karena tidak ingin rasa legasinya dilupakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita mau ngomong sederhana, nanti di dalam ayat berikutnya juga ada satu pergumulan ini, sederhana saja Saudara, untuk kita ya kebanyakan di sini. Kakek kita punya papa, siapa namanya? Tidak tentu semua bisa jawab Saudara. Atau kalau lebih jauh sedikit lagi, kakek punya kakek, namanya siapa? Kita tidak bisa ngomong marga Saudara ya, kalau marga gampang ya, saya kawira, ini tinggal ngomong kawira aman Saudara ya. Enggak, tapi namanya siapa? Siapa dia? Apa yang dia kerjakan? Tinggal di mana? Sudah dilupakan, bagi kebanyakan orang itu adalah pertanyaan yang tidak relevan dengan hidup Saudara. Coba bayangkan, itu tidak sampai rentang waktu berapa tahun? 100 tahun. Kakek kita punya kakek, rentang waktunya mungkin tidak sampai 100 tahun. Sangat singkat, dan manusia sudah dilupakan? Lupa, nama siapa yang ingat? Bahkan nama saja Saudara, sudah tidak, apalagi kenang-kenangan. Nah ini adalah sebuah ilusi sebetulnya. Jadi pengkorba itu lagi mau bilang gini, engkau tahu enggak, di hadapan bumi engkau sangat tidak signifikan. Jadi dia bilang keturunan yang satu pergi, dan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Berarti apa Saudara? Berarti harusnya seluruh manusia ketika melihat realita ini, menghasilkan satu respon apa namanya? Rendah hati. Rendah hati dan menyadari bahwa kita ini, di dalam alam semesta, sebetulnya bukan siapa-siapa. Tapi tentu saja Saudara ya, kita harus lihat dari sudut pandang perjanjian baru. Kita yang bukan siapa-siapa ini, yang berdosa ini, yang melawan Tuhan ini Saudara, justru ditebus dengan darah yang paling mahal, darah Kristus. Coba lihat ya Saudara ya, kita menyadari ini jawaban yang luar biasa indah. Karena waktu kita bandingkan pengkorba, dengan perjanjian baru, kita langsung lihat, kita yang tidak signifikan, kita yang bisa dilihat, tidak lebih baik daripada debu Saudara. Karena debu tidak berdosa, maksudnya gitu kan ya, debu tidak melawan Tuhan, kita tidak lebih baik dari debu tanah Saudara. Tapi, kita yang tidak signifikan ini, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ini berarti, menunjukkan cinta kasih Tuhan, luar biasa indah. Sehingga, nanti sudut pandang perjanjian baru, barang siapa yang menganggap hidupnya sia-sia, itu yang sudah ditebus oleh Kristus, itu sebetulnya, sedang menganggap remeh, anugerah yang terbesar yang Tuhan beri. Itu ya maksudnya Saudara ya, dua sisi ini kita perlu langsung lihat bersama. Kenapa? Karena takutnya nanti salah ambil kesimpulan Saudara ya, setelah pulang dari sini, ya sudah lah, semua sia-sia putus sekolah, putus kerja, putus semua ya Saudara, itu bahaya Saudara ya, jadi kita harus langsung antisipasi bagian ini. Sekarang, bagian yang berikutnya. Setelah tahu Saudara, bahwa bumi tetap ada, bumi itu dibandingkan dengan manusia, jauh lebih signifikan. Kita, kalau kita punya kepekaan Saudara, kita tanam bibit pohon durian, katakanlah blackthorn, ya kan gitu kan ya, sekarang lagi marak ya, musangking, lewat Saudara ya, sekarang blackthorn. Oke, kita tanam pohon blackthorn. Berapa tahun Saudara? Kita misalnya usia 30, oke lah, kita agak panjang umur 80, blackthornnya sudah berbuah, ya kan Saudara ya. Lalu, 50 tahun lagi, berarti umur pohonnya mungkin 100 tahun, kalau dirawat dengan baik, pohonnya tetap segar Saudara ya, daunnya tetap baru. Manusia yang tanam sudah di mana? Sudah enggak ada. 130 tahun rasanya, enggak mungkin hidup lah ya Saudara ya, itu agak terlalu panjang juga ya, kalau hidup setengah mati Saudara. Tapi balik lagi, kita di hadapan, hanya di hadapan tanaman saja, ini belum bicara bumi Saudara ya, hanya di hadapan tanaman, kita tahu betapa tidak signifikannya hidup. Ini yang pertama. Lalu, sekarang, Salomo memberikan satu gambaran superlatif, berarti superlatif itu jauh lebih besar lagi. Berarti apa? Tadi di hadapan bumi, kita tidak signifikan. Sekarang, Salomo ingin menganalisa bumi, atau bumi ciptaan Tuhan, di dalam apa yang dikerjakan, di dalam setiap rutinitas, yang dilakukan oleh macam-macam bagian. Yang pertama, kita mau lihat sore, kita mau lihat di dalam ayat yang kelima, ayat kelima sampai ayat yang ketujuh dulu. Ayat kelima sampai ayat yang ketujuh, saya bacakan. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat, ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Di dalam bagian ini, sebetulnya, kadang kalau kita baca begitu saja, dari ayat satu sampai ayat ketujuh, kita rasa bingung. Kenapa pertanyaannya, apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari, dengan jawaban, menganalisa matahari terbit terbenam. Angin tiup dari selatan ke utara, putar-putar. Sungai mengalir ke laut terus. Kita kan akan bingung ya, kenapa pertanyaannya jeripaya manusia, kenapa perenungannya mengenai siklus, apa, di dalam alam semesta. Sangat membingungkan. Tapi seolah kita harus tahu, bahwa yang pertama tadi, waktu Salomo melakukan analisa, dia sudah menyatakan ya, di hadapan bumi, kita tidak signifikan. Sekarang dia mau tahu, yang dilakukan siklus di dalam dunia ini, apakah signifikan? Tadi ya, manusia sudah tidak signifikan dibandingkan alam semesta. Sekarang dia mau renungkan mengenai alam semesta sendiri. Siklus yang terjadi itu signifikan enggak? Dia mengajukan sebuah perenungan. Jawabannya sederhana, tapi sekali lagi ya, waktu kita ngomong ayat 5, ini bukan perdapatan geosentris sama heliosentris. Ini bukan diskusi mengenai bumi datar atau enggak. Ini matahari yang terbit, salah, bumi yang berputar. Mengelilingi matahari ini bukan perdebatan itu. Tapi ini adalah bahasa yang dianalisa secara kasat mata atau fenomena. Sampai hari ini kita masih bilang kan, matahari terbit dan terbenam. Ya, jadi surah, waktu kita ngomong bagian ini, kita perlu memahami pikiran daripada Salomo. Dia lagi bilang apa? Secara sederhana surah, effort matahari untuk terbit dan terbenam, itu besar enggak? Besar surah ya, besar sekali. Tapi dia bilang, coba kamu lihat, matahari terbit, tapi dia buru-buru terbenam. Terus begitu saja. Dia apakah matahari itu accomplish something new? Dia apakah mengerjakan sesuatu yang baru? Ada bahan matahari melakukan sesuatu yang baru? Wah celaka kita ya, kalau dia lakukan sesuatu yang baru. Hari ini terbitnya enggak jadi. Selama enam bulan. Nah mati semua surah ya. Apalagi kita di negara tropis. Tapi dia tidak melakukan apapun yang baru. Berarti ini hanya rutinitas, bahkan tadi bumi yang dipandang jauh lebih signifikan dari manusia, sekarang waktu dievaluasi juga tidak signifikan. Coba bayangkan surah, betapa frustrasinya daripada Salomo. Berikutnya, sama. Mengenai angin. Kita enggak peduli tentang angin surah ya. Angin mau tiup kemana, whatever will be, bebas saja. Angin mau kemana saja boleh surah ya. Tapi bayangkan, Salomo hari itu sudah mengerti satu fakta. Bahwa angin berputar, dari selatan bertium ke utara, dan putar-putar nanti kembali lagi surah. Jadi, angin yang dipahami banyak orang pergi secara ngacak surah, itu Salomo bisa mengetahui bahwa ada sebuah pattern. Pattern yang mana angin kembali lagi ke sana. Dia muter-muter dan kembali lagi. Lalu, angin itu accomplish something new enggak? Enggak. Dia cuma di dalam rutinitas begitu saja. Dan yang ketiga, coba bayangkan ya, sungai ngalir ke laut, laut enggak pernah penuh. Bayangkan surah ya, itu adalah kontemplasi daripada Salomo, yang lagi menganalisa, bagaimana segala sesuatu itu di dalam repetisi, yang tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi manusia. Nah, ini yang dia bilang surah. Oleh sebab itu ya, ketika kita melihat matahari, kita melihat sungai, kita melihat angin surah, di dalam sudut pandang, Salomo, itu semua di dalam aspek sia-sia. Tapi sekarang, kita mau lihat, bagaimana perjanjian baru bicara mengenai bagian ini. Surah, ada satu bagian di dalam perjanjian baru, yang mengatakan gini ya, bunga bakung di taman, itu yang sebentar ada, dan sebentar tidak ada. Itu siapa yang dandani surah? Tuhan. Jadi, itu digamarkan bunga rumput itu sangat sia-sia. Enggak ada yang lihat bahkan. Bunga artificial masih ada yang lihat. Tapi bunga asli yang dipadang liar surah, siapa yang lihat? Tapi, Alkitab bilang, itu pun Tuhan pelihara. Masa hidup yang sangat singkat, itu Tuhan pelihara. Berarti apa? Berarti kita bisa melihat, di dalam elemen kesiasian, itu ada tangan Tuhan yang memelihara. Sekali lagi surah, ini yang tidak bisa dilihat oleh Salomo pada waktu itu. Salomo hanya melihat, apa yang bisa dihasilkan. Tapi, dia lupa bahwa ada tangan yang memelihara. Orang manusia surah, kadang bisa hanya melihat kepada diri. Saya bisa apa surah? Tapi tidak sadar pada waktu diri menghadapi masalah seperti itu. Sebenarnya tangan Tuhan yang masih menopang. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat beautiful surah ya. Sekarang kita lihat satu bagian lagi ya. Di dalam ayat yang ke delapan. Segala sesuatu, ini bahasa aslinya Devarim ya. Devarim itu bisa ngomong segala sesuatu, tapi bisa juga ngomong segala perkataan. Devarim, lebih tepat ini segala perkataannya surah ya. Menjemukan, menjemukan artinya, kadang sangat susah memahami bagian ini, tapi di dalam bahasa aslinya, juga bicara itu weak. Jadi segala perkataan itu lemah. Gambaran ini, kalau sudah dianalisa di dalam ayat sebelumnya, itu kita tidak bisa semarangan tafsir surah. Segala perkataan itu weak. Maksudnya apa? Segala sesuatu, yang kita sudah observasi di dalam dunia, itu kata-kata kita pun tidak bisa menggambarkan segala yang terjadi di dalam dunia. Ini yang pertama ya. Lalu sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Jadi manusia itu tidak bisa di dalam pemahamannya yang sangat terbatas, itu menggambarkan seluruh realita alam cemesta. Lalu berikutnya ya. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Mata tidak puas melihat, dan telinga tidak puas mendengar, ini juga tidak bisa semarangan ditaftir. Kadang kalau kita langsung kutip bagian ini, oh ya memang manusia itu hawa nafsunya tinggi. Iya kan gitu ya. Telinga, suka dengar apa? Gosip. Surah kelihatannya benar penafsiran seperti ini, tetapi itu jauh daripada kebenaran firman. Kenapa? Kalimat ini harus dianalisa berdasarkan ayat sebelumnya. Berarti apa? Mata tidak puas melihat, di dalam konteks ingin terus mencari sesuatu yang baru, di dalam melakukan observasi realita di dalam kehidupan manusia. Dan telinga ingin terus menerima pengajaran dan pengetahuan dari segala sesuatu yang bisa didengar, didapatkan. Ini penafsirannya. Tetapi itu pun tidak pernah cukup, manusia punya kemampuan untuk mengatakannya. Jadi di dalam keadaan yang hidup sangat singkat, sangat sebentar, manusia tidak bisa comprehend segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tidak bisa, ini bagian ini. Nah sekarang ya kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-9. Kita ingin lihat bagian ini, saya bacakan. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara ya, ini kalau kita baca, ini juga salah satu bagian yang membingungkan ya. Apa benar tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit? Rasanya ada. Sekarang kita ada cloud. Zaman dulu cloud ada sih, tapi cloud beneran. Sekarang ada cloud, kita bisa simpan data dan lain sebagainya. Tetapi saudara, yang dimaksud oleh Salomo bukan mengenai ini. Kita harus tahu pertanyaan di dalam ayat yang ketiga. Apa gunanya usaha manusia di bawah matahari? Berarti kita harus tahu, sesuatu yang baru itu adalah sesuatu pekerjaan yang rasanya bisa memberikan sebuah nilai tambah di dalam eksistensi manusia di bawah kolong langit. Ada enggak yang baru? Di dalam segala upaya manusia, di bawah kolong langit, misalnya ambil contoh gini ya, manusia akan rasa dirinya signifikan kapan? Dengan ada kekuasaan, dengan tentara, dengan militer, dengan uang, dan lain sebagainya. Itu udah sesuatu yang bukan hal baru. Segala sesuatu yang tadi kita bilang, itu bukan hal baru dan itu sudah terbukti tidak signifikan. Nanti kita akan lihat di pasal dua. Pasal dua, Salomo itu buka rumahnya. Jadi open house. Salomo lakukan open house. Dia kasih tahu apa saja yang dia sudah kerjakan dan dia memberikan satu kesimpulan. Segala sesuatu sia-sia. Jadi, pertanyaan apa ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini, kita harus tahu itu berkaitan dengan ayat yang ketiga, yaitu adalah pertanyaan apa guna usaha manusia di bawah kolong langit. Ada enggak upaya yang baru, sehingga engkau bisa bilang ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Pertanyaan sederhana ya, saudara. Jawabannya ada enggak? Nah, ini sesuatu yang kita perlu renungkan. Hanya dari perjanjian baru kita bisa jawab. Ada enggak sesuatu yang baru? Kalau dari sudut pandang perjanjian lama, enggak ada satu hal yang baru yang membuat bisa satu kehidupan kita yang sementara ini memiliki arti yang begitu dalam. Tidak ada jawabannya di dalam perjanjian lama. Tapi jawabannya hanya ada di dalam perjanjian baru. Inilah luar biasanya, saudara. Waktu kita lihat, ini adalah pertanyaan open questions. Pertanyaan terbuka. Yang boleh dijawab oleh semua manusia di segala zaman. Tetapi, saudara, kita bisa pastikan begini. Semua jawaban di luar Kristus tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang memuaskan. Kenapa? Karena hasilnya sama. Engkau mau lakukan apa? Menguji dirimu di dalam kesenangan, engkau juga akan tahu itu sia-sia. Ambil sederhana lah ya, saudara, contoh ya. Kita hidup stres enggak? Lumayan, saudara ya. Mau ngomong terlalu stres, terlalu ngotot, enggak enak juga kan kita orang Kristen. Maski ada jaim-jaimnya dikit, ya kan gitu. Tapi, kalau kita stres, biasanya kita akan melakukan namanya gratifikasi atau upaya untuk menyenangkan diri. Caranya bagaimana? Dari yang simple sama yang enggak terlalu simple dan yang tidak simple. Enggak terlalu ini maksudnya rana abu-abu, enggak jelas, saudara ya. Anggaplah yang enggak simple dulu ya. Oke, kita mau nonton film seri. Ya kan gitu ya. Stres nih, nonton film seri. Sudah nonton film seri, anggaplah 12 episode. Udah air mata, berderai, apa semua. Bahagian nontonnya ya, emosinya ikut muncul. Lain sebagainya, lain sebagainya. Lalu setelah episode-nya habis, gimana rasanya? Rasanya kurang, ya kan gitu. Maka nonton lagi dia. 12 episode lagi. Orang yang ketagihan main game juga sama. Kalau dulu zaman saya main game ya, saudara ya. Saya main gamenya game balap terus ya. Ini apa, racer wannabe. Jadi main game balap. Itu main game balap, bisa selesaikan satu minggu. Satu game balap ya, saudara ya. Setelah selesai satu minggu, apa yang kita rasakan? Bahagia, selesai menyelesaikan permainan semua itu. Ini belum zaman online, saudara ya. Untungnya ya, kalau enggak, enggak jelas ketagiannya, enggak kelar-kelar. Lalu setelah gamenya selesai, apa yang kita pikirkan? Bahagia, wih, saya sudah bisa menyelesaikan permainan ini. Enggak, saudara. Yang ada hanya satu. Apa? Rasa kosong dalam hati. Pengen apa? Beli game baru yang lebih bagus lagi. Ini adalah, kalau kita sadar, saudara, ini adalah siklus manusia yang hidup dalam kesiasiaan. Kenapa? Karena dia mencari kesenangan dan makna hidupnya di dalam sesuatu yang bukan Tuhan, saudara. Bukan Kristus. Maka, segala upaya manusia di bawah kolong langit ini untuk mencari makna hidup dia, itu tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Tapi, saudara, waktu kita melihat jawaban perjanjian baru. Apa jawaban perjanjian baru? Jawaban perjanjian baru ya. Bahkan orang-orang miskin. Kalau kita lihat Matius pasal 25. Kan ada pertanyaannya. Kapan? Waktu aku melihat engkau lapar, aku kasih engkau minum. Makan. Waktu engkau haus, aku kasih engkau minum. Engkau asing, aku kunjungi dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bilang apa? Kepada salah seorang yang paling hina, yang kamu buat, itu kamu buat buat aku. Berarti sadar gak, saudara? Waktu kita sudah ditebus oleh Kristus, ini luar biasa, indah sekali. Kita ditebus oleh Kristus. Kita menjadi milik Kristus sekarang. Jadi, kita yang tadi di bawah kolong langit ini, waktu tanpa Kristus, memang hidup kita benar-benar tidak ada makna sama sekali. Kita hanya menjalankan sebuah realita tragis dalam hidup. Tetapi, saudara, setelah kita ditebus oleh Kristus, itulah makna baru yang kita terima di dalam dia. Bahwa yang paling hina saja, itu adalah menyatakan kehadiran Kristus. Sadarkah bagian besar ini? Berarti apa, saudara? Berarti, waktu kita ada hari ini, kita sedang menyatakan Kristus sendiri. Itu luar biasa besar. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diantisipasi oleh Salomo. Salomo belum bisa lihat bagian ini. Inilah kita mengerti ya, namanya progressive revelation. Wahyu yang disingkapkan perlahan-lahan, saudara. Maka, balik lagi di dalam ayat yang ke-9, tadi ya, tidak ada sesuatu yang baru. Ini kita sudah mengerti, ini bukan inovasi teknologi, saudara. Tetapi ini adalah pertanyaan mengenai upaya untuk menyatakan pekerjaan manusia di bawah kolong langit. Kita lihat ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Kalaupun ada sesuatu yang dikatakan baru, Salomo bilang gini, kamu tahu enggak, kalau kamu salah melakukan evaluasi, misalnya kita bilang, oh, zaman dulu enggak ada forex, tidak ada namanya dagang emas, sekarang ada, ini sesuatu yang baru. Enggak. Salomo bilang, kamu itu tidak menyadari yang lampau. Oleh sebab itu dia bilang ya, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Ini kalau kita lihat ya, dari sudut pandang hidup manusia, yang tidak kenal Kristus, ini sangat membuat frustrasi. Kenang-kenangan dari masa lalu tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu Surah sekalian ya, kalau kita di dalam hidup ini, mau membuat sebuah legasi, bisa dijamin Surah, ini di luar Kristus maksudnya ya, bisa dijamin engkau hanya akan berakhir, dengan realita yang tragis. Wah menyedihkan sekali bagian ini. Sekali lagi, semua manusia yang berusaha untuk mengerjakan, legasi di luar Kristus, itu hanya akan menerima pil pahit. Menyedihkan sekali Surah. Kita ambil contoh ya, Nebukadnezar yang hidup dan memerintah, tahun 605 sampai 540-an something Surah ya, itu raja besar sekali. Tapi pertanyaannya, untuk kita hari ini, siapa yang peduli Surah? Raja Nebukadnezar mau sebesar apapun dia, kita enggak berduli, dia mau berkuasa, dia punya militer hebat, apapun yang dikerjakan, siapa yang peduli? Secara jujur, saya harus belajar dari Nebukadnezar, enggak ada, zaman sekarang sudah enggak Surah, itu cuma para arkeolog doang, hanya orang yang kalau pun, dari sudut pandang orang modern, yang agak skeptis, ngapain sih arkeolog, cuma gali-gali pekarangan depan, saya waktu satu kali, bilang sama papa saya, saya mau jadi arkeolog, papa saya bilang gitu, kamu mau gali-gali, gali-gali di depan rumah, menyedihkan Surah, tapi ini sesuatu pil pahit, maksudnya apa? Nebukadnezar, yang kita kenal Surah, yang memerintah Nebukadnezar, ini raja yang sangat besar, di zaman dia Surah, tidak ada raja yang lebih besar dari Nebukadnezar, luar biasa sekali, dia bisa membuat istarget, kalau Surah pergi ke Pergamon, di Berlin Surah, Surah akan melihat, itu bagaimana gambaran istarget, luar biasa megah, kotanya begitu besar Surah, dan dia juga salah satu orang, yang membuat hanging garden, kita juga tidak peduli, kan gitu ya maksudnya, coba bayangkan, kita juga tidak peduli, dia mau buat hanging garden, dia mau buat garden-garden, kita tidak peduli Surah, berarti apa? berarti secara sederhana, kita akan menyaksikan apa? Bahwa di dalam bumi ini Surah, sekali lagi, manusia itu keturunan yang satu datang dan pergi, pergi dan datang, tapi bumi tetap ada, sama peradaban-peradaban kuno yang sangat besar hari itu, dia datang dan pergi, dan kenang-kenangannya sudah tidak tersisa Surah, berarti, kalau Nebukadnezar yang besar itu saja gagal, siapakah kita yang bisa berhasil, gitu maksudnya Surah, siapakah kita yang bisa berhasil, lalu berikutnya, kalau kita mau tanya, siapa yang buat piramid, ya kan gitu kan ya, karena orang zaman ini tidak mengerti, dia langsung bilang, alien, enak saja yang langsung ngomong gitu, ini teknologi dari orang rasa, dan lain sebagainya, itu terlalu mengkarikaturkan pertanyaan dan jawabannya, tapi balik lagi, kita lihat, seluruh peradaban kuno, Mesopotamia, Sumeria, negara-negara apa, yang dipengaruhi di dalam budaya timur dekat kuno, itu semua sudah hilang Surah, sudah lewat masanya, sudah berganti, sudah tidak ada lagi orang yang betul-betul melihat itu sebagai sesuatu yang penting, dan kenang-kenangan dari mereka, cuma tinggal puing-puing saja, puing-puing itu menyatakan apa, bukan ada kenang-kenangan, tapi menyatakan bahwa itulah monumen kejatuhan manusia yang tragis di dalam dunia ini, itu monumennya Surah, wah ini berita yang besar sekali Surah, tapi kita akan lihat ya, bagaimana realita ini sungguh-sungguh merevisi setiap orang yang di luar Kristus, mereka akan menemukan satu fakta, usaha apapun yang dikerjakan hari ini di luar Kristus, semua sia-sia, mungkin sedikit lagi Surah ya, saya ingin ajak kita lihat sedikit Salomo yang open house, kita jarang lihat terminologi, mungkin jarang dengar terminologi ini, tapi Salomo mau buka rumahnya buat kita, kita mau baca sedikit Surah ya, open house-nya Salomo, itu bagaimana Surah? saya bacakan sedikit saja, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, ini jawabannya Salomo untuk menyatakan apa ada yang baru, apa ada gunanya manusia berlalala di bawah matahari, pasal 2 ayat 1, ini dia mau coba jawab, aku mau coba kegirangan, menikmati kesenangan, tapi lihat juga itu pun sia-sia, dia sudah melakukan itu, dan itu sia-sia hasilnya, tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan mereka di bawah langit, selama hidup mereka yang pendek itu, nanti kita akan jawab ya surah, apa yang baik, ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun anggur, aku mengusahkan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa pohon, buah-buahan, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon muda, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak yang lahir di rumahku, aku mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, melebih siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, aku mengumpulkan bagiku juga perak, emas, harta benda raja-raja daerah-daerah, itu kalau dikalkulasi surah, itu emas zamannya Salomo, itu lebih daripada 20 triliun lebih surah, lebih, jadi itu banyak sekali, mengumpulkan emas-emas, perak dan lain sebagainya, harta benda raja-raja, ini bukan hanya sekedar pajangan guci surah, tapi ini artifak, benda yang rare, jadi harta raja-raja, dan daerah-daerah kekuasaan, mau banyak jadi tanah, Tuhan tanah juga dia surah, lalu, aku mencari bagiku biduan-biduan, dan biduanita-biduanita, yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dalam pada itu hikmatku tetap tinggal pada mataku, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku, itulah buah segala jeripayahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari, saudara, dia lagi open house nih, dia bilang gini, kamu tahu, ini gambaran sederhana ya, kamu tahu apa yang aku kerjakan, apa yang aku kerjakan, yang dikerjakan oleh Salomo, itu dia buat kebun-kebun, kita yang suka hidroponik ya, jaman-jaman pandemi ya kan gitu ya, tiba-tiba bapak-bapak itu hobinya tanam bunga, ya kan gitu ya, tanam-tanaman, Salomo punya kebun banyak sekali, dia buat pengaliran-pengaliran, ini jadi skala gigantik, skalanya Salomo, jadi kalau kita udah happy, dengan sepetak kecil tanah untuk menanam tanaman, Salomo berkali-kali lipat, jadi dia sudah uji, namanya mempunyai kebun-kebun yang beraneka ragam, apalagi, yang disukai oleh manusia apalagi, punya kebun banyak, satu, punya ternak banyak, punya duit banyak, apalagi, punya rumah besar, apalagi, harta-harta benda, kita kalau suka benda ya, guci apa segala macam, kita akan precious banget, satu kali ya, saya punya mangkok itu, yang saya dapat, pas pindahan rumah, pecah, baru rasa hati agak sakit dikit, luka dia, luka, berarti apa? berarti memang benda-benda berharga itu, kalau kita kumpulkan ada sesuatu kesenangan, Salomo sudah uji semua, harta benda para raja, apalagi, biduan-biduanita, ini kategorinya, zaman dulu tidak ada Spotify, bosan, mau ngapain, kita dengar musik, Spotify langsung, pakai audio-audio yang baik, kalau zaman itu, Salomo ngapain, dia buat tim paduan suara, kalau dia bosan, langsung dihibur dia, langsung nyanyi, nyanyi, berapa lagu, mungkin sekian jam lah, pokoknya putar terus, tinggal kasih air minum, itu Salomo, lalu apalagi, apalagi yang dikerja, banyak gundik, apalagi, dia tidak merintangi matanya, tidak merintangi apapun yang disukai, jadi, kalau bisa kita ngomong, daerah jajah hanya banyak, kekuatan militer, tidak ada yang lebih kuat dari dia, Salomo, tapi dia bilang apa? segala sesuatu sia-sia, kalau begitu, apa yang baik menurut Salomo? nah ini kita loncat suruh ya, karena memang sebetulnya kita perlu melihat satu persatu bagian-bagian ini, tapi kita mau loncat sedikit, karena memang bagian ini apa, sebagai satu bagian perenungan ya, kita lihat di dalam pasal tujuh, pasal tujuh, yang baik apa kalau begitu? saya ajak kita lihat pasal tujuh ya, sedikit lagi, nama yang harum, lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian, lebih baik daripada hari kelahiran, ini anomali, di dalam zaman apapun, hari kematian kok lebih baik dari hari kelahiran, lalu berikutnya, pergi ke rumah duka, lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh, orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik, daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati, ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awal, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, jangan lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukan berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu, dan seterusnya, tapi surah, yang kita lihat, salah satu jawaban Salomo, mengapa di dalam dunia ini, masih ada yang menurut Salomo, di dalam dunia yang sia-sia ya maksudnya, tadi, di dalam realita tragis, akan kejatuhan dalam dosa, Salomo bilang apa, lebih baik engkau ngapain surah, pergi ke rumah duka, akhir kematian, lebih baik daripada kelahiran, wah ini sesuatu hal yang ironis sekali, kenapa dia bisa sampai kepada kesimpulan itu, jawabannya sederhana surah, karena pada waktu manusia datang, datang ke rumah duka, datang ke rumah duka ya surah, normalnya orang akan berkontemplasi, akan hidupnya yang sia-sia, supaya akhirnya apa, menghasilkan rasa takut kepada Tuhan, itu kalimat Salomo surah, jadi, wah ini sesuatu yang very deep surah, bahkan ya kalau dia bilang, di dalam realita yang begini, paling baik adalah, engkau datang ke rumah duka, karena di situ, tidak ada manusia yang tertawa di hadapan kematian, ambil contoh ya, orang ateis, itu dia bisa saja mocking Tuhan, kita lihat ini pembukaan apa, Olimpiade 2024 ini, gimana surah, kalau kita lihat, tidak karu-karuan, banyak orang yang bilang, mereka secara sengaja, sedang menghina kekristenan, oke, kita bisa mengatakan, oke lah, engkau sekarang bisa menghina Tuhan, semau engkau, tetapi surah, tidak ada orang yang tertawa, waktu dokter bilang, hidupmu tinggal satu bulan, kamu satu bulan saja hidupnya, ada yang tertawa, dia tertawa, paling tertawa gak percaya, kan gitu kan ya, lalu berikutnya, waktu orang yang engkau cintai, mati, meninggal, bisa tertawa enggak di situ, enggak bisa surah, berarti apa, manusia bagaimanapun juga surah, ketika berhadapan dengan realita, yang paling menakutkan, yaitu kematian, tidak ada yang bisa tertawa lagi, berhenti tertawanya surah, yang tadinya mocking Tuhan, langsung berubah surah, kita banyak saksikan juga ya, di dalam meranjang-ranjang kematian, banyak orang bertobat, kenapa surah, karena mereka sadar, mereka tidak akan bisa luput daripada kematian, berarti di dalam bagian ini, kita boleh melihat, satu bagian yang menurut Salomo lebih baik, yaitu adalah, merenungkan mengenai kematian, tetapi jawaban perjanjian baru, luar biasa indah surah, sampai-sampai, seorang yang namanya Paulus, bisa bilang begini, I maut di mana kuasamu, maut di mana sengatmu, itu kalimat apa surah, kalimat yang mentertawakan kematian, kenapa, karena kematian sudah di kalahkan oleh Kristus, itu luar biasa besar surah, sampai-sampai dia bisa mengatakan, bagian yang dibilang oleh Salomo, bahwa kematian itu adalah bukti, hidup manusia sia-sia, sekarang di dalam konteks perjanjian baru, Paulus bisa berkata apa, bagiku mati adalah keuntungan, ini adalah suatu, apa ya kalau kita bilang, suatu progres, yang kita bisa lihat, hanya dari sudut pandang perjanjian baru, berarti apa, segala sesuatu sia-sia, tanpa Kristus, tetapi segala sesuatu bermakna, bahkan kematian saja, itu bermakna, maka ada kalimat ya, indah kematian semua orang yang dekat sama Tuhan, indah kalimat itu surah, jadi kita bisa lihat ya, kelimpahan yang begitu besar, dari perjanjian lama, dan perjanjian baru, dan di dalam konteks kesiasiaan pun, kalimat Salomo, hendaklah engkau hidup takut akan Tuhan, di dalam segala upaya yang dikerjakan manusia, dan satu tema lagi ya, yang sangat besar juga ya, kita lihat sedikit ya, pasal dua, ini yang saya bagikan hanya dua bagian singkat ya, dari yang tadi yang pertama, melihat kematian, dan yang terakhir ini, kita mau lihat ya, di dalam ayat 24, pasal dua ayat 24, tidak ada yang lebih baik bagi manusia, daripada makan dan minum, dan bersenang-senang dalam jeripayahnya, aku menyadari, bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan, dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tapi orang berdosa, ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun, sesuatu yang kemudian harus diberikannya, kepada orang yang dikenan Allah, ini pun kesiasian dan usaha menjaring angin, soalnya, kalimat Salomo, salah satunya adalah, di bawah kolong langit ini, engkau itu bersyukur, kalau Tuhan masih mengizinkan, kita untuk menikmati, hasil pekerjaan tangan, jadi ada istilahnya gini, di dalam puisi Indonesia, apa puisi, puisi ya soalnya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan soalnya, ini kan kita, secara sadar gak sadar, kita aminkan kan soalnya, sakit dulu, senang kemudian, kalau konsisten soalnya, manusia berdosa, itu akan sakit terus, dan tidak pernah bahagia, ambil contoh sederhana ya, saya bukan ngomong mengajar kita untuk head on ya, bukan, tapi ada orang yang kerja begitu sesusah, di dalam hidupnya begitu susah, nabung terus, kaya sih, tapi Tuhan tidak kasih dia anugerah untuk menikmati, itu untuk apa soalnya, kecelakaan besar loh soalnya, jadi dia punya suka cita, hanya kalau 0 bertambah 1, 0 bertambah 1 ini signifikan soalnya, kita tahu artinya ya, kalau 100 jadi 1000 ya, gak terlalu terasa soalnya, kalau 1M tambah 0, 1 lagi lumayan, besar sekali itu, kita bahagianya dengan angka bertambah, lalu struk, kalau angkanya kurang 3 soalnya, 0 di belakang, wih, langsung collapse soalnya, tetapi soalnya sekalian, itu realita yang tragis juga, kenapa? kalau hanya itu yang terjadi, dan tidak ada anugerah yang Tuhan beri untuk menikmati, berarti sepanjang waktu hidup, itu cuma ngerjain apa? Yaitu usaha menjaring angin, dan dalam kesiasiaan, tapi Salomo bilang, tahukah bisa makan dan minum, itu pun anugerah Tuhan, tapi surah kita lihat satu bagian superlatif, kita sudah lakukan komparasi beberapa, bagian terakhir yang kita mau lihat adalah, waktu Paulus bilang, 1 Korintus 10 ayat 31, dia bilang apa? Makan, minum, atau lakukan sesuatu, lakukan semua itu untuk apa? Kemuliaan Allah, jadi bukan hanya kita ini, diberi kenikmatan oleh karena anugerah Tuhan, menikmati makan minum, dan bersenang-senang, ini bukan sinful pleasure saudara ya, tapi bahkan waktu kita lihat perjanjian baru, segala sesuatu diridim, di dalam Kristus, sehingga baik makan dan minum pun, itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pertanyaannya kok bisa ya, makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan, jawabannya sederhana, waktu kita makan, kita bersyukur, dan kita memuji Tuhan, tapi banyak orang yang enggak terlalu aware juga hal ini ya, doanya juga template, doa makan saudara ya, sebentar ingat dan sebentar lupa, satu lagi ya saudara, waktu makan-makan, kita itu sebetulnya menggenapkan rencana Tuhan, di dalam doa Bapak kami punya struktur, kita doakan Bapak kami yang di surga, terus apa lagi, kita berharap bagaimana kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan yang datang, dijadikan ya di bumi seperti di surga, lalu bagian berikutnya apa? berikan kami makanan yang secukupnya, kaitannya apa saudara? berarti dengan kita makan yang secukupnya, kita ini berbagian, di dalam menggenapkan rencana Tuhan yang besar, berarti makan dan minum pun, itu dipakai Tuhan, menjadi alat untuk menyambung hidup kita memuliakan Tuhan, ini arti yang begitu besar saudara, dan biarlah ya maksudnya, ketika kita sudah merenungkan seluruh bagian ini, kita kembalikan segala puji hormat kepada Tuhan, dan harusnya hari ini, hidup kita punya kesimpulan apa saudara? suka cita ya saudara ya, meskipun tema pengkorba ini sangat gelap ya, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang perjanjian baru, kita boleh menerima anugerah Kristus dengan begitu bersyukur, mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah beri kepada kami, biarlah firmanmu itu boleh menegur, membangunkan kami, menyadarkan kami kembali, berapa besar anugerah yang Kristus sudah kerjakan, yang mati dan menebus kami, membuat hidup kami yang sia-sia, dan tak bermakna, menjadi penuh arti di dalam Kristus, kami adalah milikmu ya Tuhan, dan biarlah engkau boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, terima kasih Bapak dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sorga sekalian, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak-Ibu soro sekalian. Kita bersama-sama bersyukur untuk pelayanan Pendeta Cekawira di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ada beberapa tambahan warta yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama-tama, Pendeta Kavin Bangun akan memimpin PA dan PD dengan tema khusus pada tanggal 14 Agustus, dengan tema stoicisme kuno, kehidupan modern dan relevansi Injil. Mari kita bersama-sama datang, belajar apa yang menjadi pemikiran dari kampus toa, dan apa yang diajarkan oleh filsafat ini. Apakah masih relevan dengan kehidupan modern saat ini, dan apa relevansinya dengan Injil. Dan yang kedua, Spik Antropologi ke-6, akan diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus pada buku 9 di RMCI, dengan tema Ciptaan Baru dalam Kristus, yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Mari kita bersama-sama mencatat tanggal ini, untuk boleh bersama-sama mengikuti spik. Dan yang terakhir, ada buku yang dijual di lantai 1, mengenai paskal dan makna kehidupan. Bapak-Ibu bisa membeli setelah kebaktian selesai di lantai 1. Ini beberapa taman pengumuman.